Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Vincencia Friska Nugraheni dengan NIM 2112-062-032, kelas D12. Pada video kali ini, saya akan memenuhi tugas UAS Mata Kuliah Inovasi Pembelajaran IPS SD yang diampu oleh Ibu Eliana Yunita Seran MPD. Video edukasi kali ini memenuhi struktur muatan IPS kelas 5 dengan tema 5, yaitu ekosistem dan subtema Sabtu, kumpulan ekosistem. Mari kita simak video berikut ini. Letak Geografis Indonesia Letak Geografis adalah letak suatu negara atau wilayah berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Indonesia juga dikelilingi oleh dua samudera, yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Indonesia memiliki banyak pulau. Pulau-pulau besar di Indonesia antara lain, Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan yang terakhir Pulau Papua. Batas wilayah Indonesia Yang pertama bagian utara, yaitu Malaysia, Singapura, dan Samudera Pasifik. Pada bagian barat, yaitu Samudera Hindia. Pada bagian selatan, Samudera Hindia. Laut Timur, Timur Leste, dan Australia. Pada bagian timur, yaitu Samudera Pasifik. Selanjutnya, yaitu Kenampakan Alam Pada Peta. Kenampakan yang terdapat pada peta antara lain, Samudera atau Laut, Sungai, Danau, Rawa, Gunung, Dataran Rendah, dan Dataran Tinggi. Bentuk Kenampakan Alam Pada Peta digambarkan dalam bentuk simbol ataupun warna. Komponen-komponen pada peta antara lain. Yang pertama adalah judul peta. Fungsi judul peta adalah memberi informasi dan menunjukkan daerah yang digambarkan dalam peta. Judul dapat diletakkan dimana saja. Asalkan mudah dibaca, serta tidak mengganggu informasi yang disajikan. Namun, biasanya judul peta diletakkan di bagian tengah atas peta. Disebut juga orientasi atau pedoman arah. Yang kedua adalah skala peta. Skala suatu peta adalah perbandingan jarak pada peta terhadap jarak sebenarnya. Konsep skala tersebut dipersulit oleh bentuk lengkung permukaan bumi yang menyebabkan perbedaan skala pada peta datar. Karena perbedaan itulah, ada dua pengertian mengenai skala. Yang ketiga adalah orientasi atau petunjuk peta. Petunjuk arah adalah diagram arah mata angin. Biasanya hanya menunjukkan arah utara ke atas. Ini membantu pembaca peta untuk mengetahui arah mata angin pada suatu wilayah. Petunjuk arah sangat penting dalam bidang transportasi ataupun peta itu sendiri. Yang keempat adalah legenda. Legenda adalah salah satu bagian dalam peta. Legenda merupakan sebuah daftar atau tabel yang menunjukkan simbol-simbol atau tanda-tanda konvensional yang digunakan di dalam peta. Di dalam penggunaan simbol dalam legenda juga diberikan warna dan deskripsi. Yang kelima adalah garis koordinat. Garis koordinat adalah suatu titik yang didapatkan dari hasil perpotongan dari garis latitude atau garis lintang dengan garis bujur atau longtut sehingga akan menunjukkan lokasi pada suatu daerah. Yang keenam adalah garis tepi peta. Garis tepi peta adalah garis yang letaknya ada di bagian pinggir peta dan ujung-ujung tiap garis bertemu dengan ujung garis lainnya yang berdekatan. Fungsi garis tepi peta ini adalah untuk membantu pembuatan peta agar terlihat dengan rapi. Selanjutnya yang ketujuh atau yang terakhir, tahun pembuatan peta. Tahun pembuatan peta merupakan tahun di mana peta dibuat yang digunakan untuk membantu pembaca menganalisis kecenderungan perubahan informasi permukaan bumi dari waktu ke waktu. Baiklah, sekian video edukasi dari saya mengenai struktur muatan IPS kelas 5 SD. Saya Vincent Syafriska, pamit undur diri sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!